Yang akan dikanti Ahmad Legianto, akun ofisir BRI Sariah Cabang Bungo, kasus dugaan kredit piktif BRI Sariah Bungo, pelari kuasa hukumnya mengajukan eksepsi di pengadilan Negeri Cambi, terdakwa menolak atau keberatan dan meminta agar bebas dari dakwaan. Kasus dugaan kredit piktif BRI Sariah Bungo dengan terdakwa Ahmad Legianto, akun ofisir BRI Sariah Cabang Bungo, akan mengajukan eksepsi di pengadilan Negeri Cambi. Oleh kursus hukumnya, terdakwa menolak atau keberatan dan meminta agar bebas dari dakwaan. Duen Sasberry, penasihat hukum terdakwa mengatakan, akan mengajukan eksepsi keberatan akan surat dakwaan yang dibajukan Jaksa Penuntut Umur. Kerugian, negara hampir mencapai 1,6 miliar rupiah. Sedangkan terdakwa menikmati 10 miliar rupiah, sementara yang lain jelas diterangkan Jaksa bahwa ikut menikmati kerugian negara. Kita mengajukan eksepsi, kita keberatan atas surat dakwaan yang dibajukan di versi dengan hari ini. Nanti materialnya mungkin belum bisa saya sampaikan, pada saat ini yang jelas kita eksepsi, karena hak terdakwa untuk keberatan sebagai surat dakwaan ini. Terus masalah pokok materialnya, nantilah itu, itu kan sekarang kita nanya eksepsi dulu. Di dakwaan yang dibajukan ini kan kerugian negara ini hampir 16 miliar. Versi Jaksa Penuntut Umum hari ini terdakwa menikmati kerugian negaranya, teman-teman keadaan orang lain ini 10 miliar sekian. Sementara yang lain, orang disini dijelaskan Jaksa. Ikut menikmati kerugian negara disini, ada yang satu kuliah, ada menikmati senita, ada kuliah dan segala macam itu. Ada menikmati kerugian banget, menjadikan atakwaan juga dalam empat kembangan itu. Jaksa Mendakwa Ahmad Legianto melakukan dan turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara mencapai sebesar 15 miliar rupiah. Dalam dakwaan Jaksa Mendakwa Ahmad Legianto, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2F1 Junto Pasal 18, Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terima kasih telah menonton!